Mpa rasa malu, pada tahun 1902 Masehi, Theodor Harsel kembali datang menemui Sultan Abdul Hamid II. Bagaimana tujuan semuanya, yaitu memohon agar sebagian tanggungan istimewa diberikan kepada bangsa yang ku. Kedatangannya kali ini dengan membawa uang sobotan yang sangat banyak dan besar jumlahnya, baik untuk keperluan pribadi Sultan maupun kepentingan daulah Islam Usmani yang siap ia gelontorkan. Lagi-lagi, Theodor Harsel harus kembali pulang dengan tangan hampa, karena Sultan tidak sudi memberikan sebagian tanah Palestina kepadanya. Bahkan, Sultan tidak mau menemuinya, hanya meniti pesan kepada salah satu pejabat istana, untuk menuruhnya pulang dan tidak meneruskan rencananya. Karena tanah Palestina adalah milik umat Islam, yang didapatkan dengan darah para syuhada yang telah berjihad. Jengkal pun tidak akan aku berikan, lebih baik aku menusukan padang ketubuhku sendiri. Daripada harus melepaskan tanah Palestina dari daulah Islam. Dengan tidak adanya sosok pemimpin seperti Sultan Abdul Hamid II saat ini, kita saksikan sendiri bagaimana nasib Palestina dan umat Islam yang ada di Palestina menjadi bulan-bulanan korban kekejaman penjajah kafir Zionis, yang dahulu digagas oleh Theodor Harsel untuk mendirikan negara Zionis Israel. Mengusir penjajah Zionis Israel dari bumi Palestina, terlukan doa dari kita semua, di mana doa adalah senjata orang mukmin, dan dibarengi dengan pengerahan pasukan yang dikirim dari masing-masing setiap negeri-negeri kaum muslim. Masjid Al-Aqsa terletak di kota lama Yerusalem, Palestina yang dianggap sebagai salah satu situs paling suci dalam agama Islam. Sejarah masjid ini dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika Umar bin Hatab, halifah kedua Islam, menaklukan kota Yerusalem dari kekuasaan Romami Timur pada 638 Masehi. Pada saat itu, Umar bin Hatab minta dibangun tempat ibadah di situs Al-Aqsa yang menjadi tempat keberangkatan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bangunan masjid ini telah mengalami banyak perubahan dan renovasi, termasuk perbaikan yang dilakukan oleh halifah Umayyah dan Abasyah. Waktu zaman salib, masjid ini digunakan sebagai gereja dan menjadi tempat pertemuan politik dan keagamaan yang penting di bawah kekuasaan Kesultanan Usmaniyah. Dari ini, Masjid Al-Aqsa masih berdiri sebagai salah satu situs suci terpenting dalam agama Islam, terus menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Meskipun pernah mengalami kerusakan akibat konflik politik, bangunan ini terus direstorasi dan dijaga sebagai salah satu monumen bersejarah yang paling penting di dunia. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah, ampuni kami yang tidak punya kemampuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Buni kami yang saat ini masih pandai bertikai, pandai berselisih, sementara kolega kami masih berjuang dengan darah dan keringat, air mata dan nyawa. Ya Allah, ringankan hisap kami di hari kiamat. Ketika Engkau tanya kami apa yang Engkau lakukan untuk Aqsa, ringankan Ya Allah hisap kami. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Ya Allah, jadikan doa-doa kami. Meringankan hisap kami di hari kiamat. Buatkan keluarga para pejuang, Ya Allah. Jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang merasa sebagai pemimpin di negeri-negeri yang mereka pimpin, agar mereka mampu memperhatikan Palestina. Sadarkan mereka bahwa mereka akan dihisap. Sadarkan kami, Ya Allah, agar bisa meninggalkan pertikaian di antara kami. Jauhkan kami dari permusuhan. Tanamkan kasih sayang di antara kami, insan beriman. Berikan kami kekuatan untuk mencintai saudara-saudara kami. Sebangsa dan setahun ha'air, Ya Arhamar Rahimin. Subhanarabika robbilizzati amayasifun. Wassalamun alamursalim. Warhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Ya Rabbal Alamin.